Pemindahan penyakit, kambing beli sendiri, ini pemindahan penyakit Wah, sakti banget ya dunia gaib, yang luar biasa banget ya Ayo, saya kasih sayembara lagi deh, dan ini gak main-main Satu miliar rupiah kali ini sayembara ya Jadi saya kasih siapin penyakit nih, kalau penyakit lain kan gak bisa diteteksi ya Pindah ke kambing ya, ini saya kasih pasiennya ringan-ringan apa jembat? Jerawat tuh, pindahin penyakit jerawatnya ke kambing Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih satu miliar rupiah Plus, kerja di Atena dengan gaji setiap bulan seratus juta rupiah Dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa Ini sayembara ya, kalian yang kebal dengan pisau bedah saya Saya kasih seratus juta per orang Seratus juta per orang, jadi kalau kalian ke tempat densus, kalian gak dapat duit Dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa Ini sayembara ya, kalian yang kebal dengan pisau bedah saya Saya kasih seratus juta per orang Alhamdulillah nih kita sekarang berkumpul disini Bersama para pegiat-pegiat seni budaya yang mencintai budaya ya Yang terpusik nih, dikarenakan ada sikap-sikap Orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan Tapi sudah mulai mengucap ya Nah, ini kita dari mana aja nih? Perkumpulan debus bantan di Indonesia Perkumpulan debus bantan di Indonesia Gimana kak? Ya, menyikapi fenomena air-air ini yang sedang ramai Maka kita dari perkumpulan debus bantan di Indonesia Sangat menyayangkan sekali Dengan adanya ucapan-ucapan Atau pernyataan-pernyataan Ataupun kelakuan-kelakuan dari Pesulak Merah Lalu dokter Richard Green Yang seolah-olah tahu Tapi mereka sebenarnya tidak tahu tentang debus bantan Jadi kami disini Kita juga melakukan traksi juga Membuktikan bahwa debus bantan itu Yang seolah-olah Bukan istri Bukan istri Tapi nyata sebagai keilmuan Yang telah diwariskan dari negeri moyang leluh Apa sih jauh? Ya, gimana kak? Ya, untuk saya Mewakili Mewakili debus Saya tidak akan pernah Menjumpakan orang-orang yang telah menghina debus Ingat itu Siap tandet Anda Saya dari pelaku Menyikapi hal tersebut Dari Pesulak Merah Dan dokter Richard D Anda jangan gegabah Dengan nusmi budaya kami Memang kami ini Manusia biasa Tapi ingat Kun payakun Atas izin Allah Alhamdulillah Tadi kami sudah membuktikan Bukan berarti Tadi kami hebat Maaf Manusia tidak ada apa-apanya Tadi membuktikan Bahwa ilmu itu ada Ilmu Allah itu ada Tergantung orangnya Kabayun atau gimana Dan menggunakan ilmu itu untuk apa Kalau untuk kebaikan Insya Allah Akan dihijabah Tapi kalau untuk Kesombongan dan lain sebagainya Tidak akan mati Saya ingatkan kembali Kepada Dokter Richard Dan Pesulak Merah Hati-hati Pencepan Anda Saya akan turun dengan teman saya Dengan Ke dokter Richard Akan saya buktikan Oh jadi begini ya Ada Kan tantangan dari Ya Sudah mudah Oke Semoga Dokter Richard Sama Pesulak Merah Ada waktu Kami tunggu disini Kalau memang Tidak ada waktu Kami akan datang kemana Terima kasih Berarti ini sebuah Apa namanya Reply dari undangannya Si Richard Pli ya Yang katanya apa Mau undang 100 juta Bagi yang bisa Kebang ya Nah ini ada berapa orang nanti Itu rencana Mau kesamperin dia Minimal berapa Kira-kira 500 orang 100 orang Siapin berarti Kali 100 juta berapa tuh Sekitar gitu Sekitar berapa puluh miliaran 100 juta berapa puluh miliaran Siapin duitnya ya Enggak ada duit yang gak itu Ya pertanyaan begitu juga Ada duitnya apa enggak Ya Buat Richard Pli Anda siapin duit Anda Nih Beberapa orang dari sini Mau nyamperin Anda Untuk membuktikan Bahwa ini bukan Krik Tapi As Krik 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 Kirim alamatnya aja Kirim aja alamatnya Ketemu dimana Mau didampingin siapa Yang penting kita dengan damai ya Ya Dengan aksi damai Ya Mengukah menerima undangan Dari dokter Richard Pli ini Untuk penerima tangkalannya Siapin duit Anda Ya Buat pesulap merah nih Bagaimana Jangan suka mengobok-obok budaya Silahkan mengobok-obok Oknum dukun Saya dukung Bukan seribu lagi Sekuanya Banyaknya Bukan saya Pribadi Warga Banten Bahkan mungkin dari Cirebon Akan turun Anggir Di Bandung pun banyak Anggota debus di Bandung banyak Katanya mereka lagi di Bandung Bisa tinggal kolik orang Banten Iya Iya tuh Oke Ada tambahan silahkan Buat pesulap merah Apa yang saya lihat tadi atraksi Bongkar trik saya Kalau tidak Anda yang saya bongkar Nah Silahkan 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 Bongkar trik akang kita ini Iya Ya Atau kita kasih berapa juta nih Seribu Kasih seribu juta ya Buat pesulap merah Kita kasih doa yang terbaik Buat pesulap merah Gak usah Oh Oh Ini mahal Bukan denger ya pesulap merah Kita mau ngasih Anda doa yang terbaik Supaya bisa mendapatkan hidayah Buat Anda Ya Buat cager Cager Biar gak bikin gaduh lagi Oke Terima kasih Cak Rampes Tapi Saya sekali lagi menegaskan kepada kamu dokter Ikat Jika saya bisa membuktikan Kalau saya itu kebal dengan pisau dapur kamu Saya tidak terima uang 100 juta dari kamu Saya gampar kamu aja Gimana Terima gak gampar saya Guru sayang dong 100 juta ya guru Iya Kamu banyak uang Tapi kita Lebih besar hati Harga Hati Iya Kita legowo orangnya Lebih bagus kekas yang nyati Iya Iya Kita Gak perlu uang Uang itu bisa dicari Tapi kalau harga diri Itu gak bisa dibeli Seperti itu Jadi Saya menentang kamu sekali lagi dokter Ikat Jika kamu bisa Bisa saya bisa membuktikan kamu Tidak 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 mempan Dengan pisau dapur kamu itu Saya tidak terima uang kamu 100 juta Tapi saya kepingin gampar kamu sekali aja Gimana Kamu terima gak Seperti itu Jadi Kedepannya saya berharap Tidak ada lagi pembulian Pembulian Paranormal Dukun Nusantara Atau Yang lain-lainnya lah Yang non medis Seperti itu Jadi Saya berharap Pemikiran dokter Ikat ini Untuk tidak Sekali-sekali Ngomongnya itu Ya sopan lah Ngomongnya ya Seperti itu Jangan menganggarkan uang Guru Ini kan Dokter Ikatli ini kan Malah juga menantang sebetulnya Sama kayak pusat merah Abang kita Yang menantang juga Kalau ada remang dukun Santet Santet Saya Hingga sampai saat ini Beliau masih sehat-sehat saja Guru Iya Sama itu Karena santet ini Tidak bisa dilihat dari orang Tidak bisa dilihat Dari gambar Ya Seperti itu Dia Harus diambil dari sesuatunya Beberapa video saya Belakangan kemarin kan sudah Beberapa kali saya cabarkan ya Nah Tapi dokter Ikat ini Dia tidak minta santet Atau tidak Dia hanya ingin membuktikan Jika Bisa Bisa Membuktikan Kekebalannya Dengan pisau dapur Ria Maka dia kasih uang Seras juta Tapi Pisau bedah guru Iya Pisau bedah Iya Guru menyebutnya pisau dapur Mas Iya Pisau dapur Pisau dapur Oh pisau dapur ya Pisau dapur Dia akan Dia akan bidang pisau bedah Kita coba dapur Bisa dikat nanti ya Yang lain bisa dikat Lanjut aja Saya berharap Jika Ada Dukun Nusantara yang bisa membuktikan Kepada dokter Ikat Saya Tidak akan meminta uang Kepada Anda Tapi Saya ingin Menggampar Anda Sekali Tapi Tidak dituntut ya Buat surat pernyataan Gimana tantangan saya Dan ini gak Guru Ini izin ya Sebelum kita Akhiri Kata Mbah Iloh Ilmu kebal itu Tidak untuk dipertontonkan Secara Uji coba seperti itu Guru Iya Artinya Kalau kita mau Kita bahkan Ibatnya kata Mbah Iloh Kalau kita punya Ilmu Kebal Itu kondisi tertentu saja Yang memang bisa digunakan Kondisi terdesak saja Jadi seperti ini ya Pernah saya katakan Jika kita Ingin Melihat hantu Atau jin Atau sejenis yang goyib Itu gak perlu pakai kamera Ya Dengarkan sekali lagi Ya Orang-orang pintar Ya Orang-orang pintar Dengarkan sekali lagi Jika kamu Ingin Melihat jin Kamu gak perlu Bawa orang banyak-banyak Kamu sendiri Dengan saya Saya tunjukki Jika kamu Kamu ingin melihat Saya kebal Kamu gak perlu pakai kamera Rame-rame Kamu dengan saya Saya tunjukki Dua mata Jika itu tidak kebal Jika itu tidak kebal Namun ada satu bagian Yang perlu saya kritisi Dan saya Menegur Dengan Segala hormat Kepada Adik saya Dr. Richard Lee Karena beliau ini juga Satu alumni dengan saya Di Universitas Surijaya Palembang Kalau tidak salah Di Universiti Beliau juga di Universitas Surijaya Saya juga alumni Universitas Surijaya Di Palembang Saya mengingatkan Agar ketika Mengeluarkan statement Juga harus hati-hati Karena Saudara Dr. Richard Lee Juga mengumumkan Disitu ada Ilmu Alikmah Menantang ilmu Alikmah Hati-hati Ketika kita menantang Satu Keilmuan Ini harus memiliki Dalil dan rujukan Yang jelas Apalagi ini masuk Kemilai ranah agama Saya berharap Untuk kepada Dr. Richard Lee Agar tidak langsung Membuat sebuah statement Kepada ilmu Alikmah Karena ilmu Alikmah Ini adalah Ilmu Allah Setetes daripada Ilmu Allah SWT Allah SWT Yang menurunkan Alikmah Banyak pendapat Tentang Alikmah Asal katanya Hakama Yahkum Hikmatan Semua kebaikan Yang ada di dalam Al-Quran Semua amar ma'lub Nahiminkan Itu penjelasan Ilmu Alikmah Jadi ilmu Alikmah itu Bukan Yang kita ketahui bahwa Satu ilmu kanuragan Ataupun satu ilmu-ilmu kesaktian Hati-hati Untuk menyebutkan istilah Karena ini masuk Wileran agama Kalau Anda tidak paham Tentang istilah Dalam agama Islam Mohon tidak Untuk berkomentar Karena dikhawatirkan Akan menjadi presiden buruk Bagi Anda Dr. Richard Lee Ya Karena Kita harus menghargai Menghormati Hazana Ya Budaya Maupun hazana agama Di Nusantara ini Indonesia yang penuh dengan Kebinekaan Kita harus menghormati Termasuk di dalam Hal ini Saya sebagai Pemerhati sejarah Dan budaya Nusantara Mengingatkan juga Ketika Anda Menantang Para Penawanan Pelestari Debus Ataupun Orang yang memiliki Ilmu Debus Ilmu Debus ini adalah Debus adalah Kekayaan seni budaya Nusantara Semua agama Memiliki kekayaan Yang hampir sama Walaupun istilahnya Berbeda Itu seni Debus Ada seni Daboh Kalau di Aceh Di Aceh itu Seni Daboh itu Merupakan warisan Daripada Tarikat Rifaiyah Yang merupakan Seni hiburan Pertunjukan Untuk mengenalkan Syar-syar Islam Bukan untuk Melakukan penipuan Karena itu Hati-hati Menantang Ketika Anda Tidak tahu Apa yang dimaksud Dengan Yang diucapkan Jadi Seni Debus adalah Kekayaan budaya bangsa Orang suku daya Juga memiliki Kemampuan yang sama Ya Banten memiliki Juga Debus Banten Aceh punya Seni Daboh dan sebagainya Tolong dihargai Ya Sebagai sebuah Kekuatan dan Hazana budaya bangsa Jangan sampai ini Menjadi sebuah Pemicu Keresahan sosial Di masyarakat Kalau masalah Kekebalan Masalah ilmu-ilmu Yang Sifatnya trik Silahkan kita bongkar Silahkan kita luruskan Tetapi Untuk masuk kewileran agama Harus hati-hati Karena bisa jadi Menjadi jurang perpecahan kita Menjadi konflik sosial kita Apalagi ini berkaitan dengan Wilayah Ilmu Di dalam Keislaman Yang kami anut Di dalam agama Islam Yang kami anut Terdapat ilmu al-hikmah Ilmu al-hikmah ini luas Pengertiannya Jadi jangan Di Satu Diskreditkan Atau dilecehkan Karena ini bisa Masuk kewileran Rana Menistakan agama Ini yang harus Dihindari oleh Saudara Dr. Richard Lee Untuk yang lain Saya mengapresiasi Silahkan lanjutkan Saudara Untuk berperan serta Di dalam Mengedukasi Tetapi Hal-hal yang menyangkut Rana agama Harus Dicermati Karena bisa jadi Menyinggung perasaan Komunitas yang memiliki Keilmuan tersebut Termasuk Seni debus Sebagai kayaan budaya bangsa Termasuk ilmu al-hikmah Sebagai Hazanah Di dalam keislaman Karena itu tertulis Di dalam Al-Quran Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Nurka al-hikmah Jika kita menghina ilmu Allah Berarti kita menghina Sang pemilu ilmu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Mana Yang promosi ilmu kebal Di Youtube Di Facebook Di Instagram Yang katanya Dites tinggi gini-gini Ke badan gak mempan Ikut Saya membara Saya dukung Biar dobolmu Kelihatan Oknum-oknum dukun Oknum ustad Atau oknum kiai Atau oknum gus Tapi rata-rata Yang pamer-pamer Ilmu-ilmu Kayak begitu Itu oknum gus Dan oknum ustad Biasanya Biasanya begitu Dobolnya kelihatan Padahal di konten saya Yang dulu banyak Pernah saya bongkar Teknik-teknik kebal Ya Tapi Penjual-penjual Ilmu kebal Seti yang ini Bilangnya itu Tumpul Itu teknik Kalau yang punya Ono itu Yang asli Pakai ngudam Pakai mantra Pakai tirakat Baik Orang sama aja Debusnya Cuma yang memainkan Orang yang pakai sorban Didukung Jutaan manusia Sekarang Mati kutu Bukan Mati kutulah Buktikan Ayo Yang sering jual Ilmu kebal Yang punya merah delima Yang punya merah delima Punya rantai babi Buktikan Buktikan Biar kelihatan Mau pakai Gimi Apalagi Pasti Ketauan Jadi saran saya Kalau mau tes Ilmu kebal Buat dokter Yang nyilet Anda sendiri Jangan Orang lain Atau Jangan Tester dia Jangan Pesonya dari Anda Yang nyilet Anda Saya jamin Putus Tapi kalau yang Nyi lihat Mereka-mereka Ya gak Bukal putus Tapi hati-hati Walaupun Pesonya dari Anda Kalau orang Yang pengalaman Peso Anda Bisa tumpul Tapi pakai Sengsor Dia memakai Sengsor Hati-hati Kalau ketemu Pakar-pakar Yang begitu ya Buat Dokter Richard Apa Richard Nanti kalau ketemu Orang begitu Takutnya Dia pakai Sengsor Nah Sengsor itu Bisa Ngerontokin Ketajaman Peso Dalam Waktu Dua Menit Jadi Kena Sengsor Langsung Tumpul Itu ada Itu ada Hati Jadi Pesonya Harus Disimpan Kalau Pesonya Sudah dipegang Sama yang Ngetes Digesek Kesek In Ke Tangan Takutnya Tangannya Disini Ada Kimianya Itu Juga Bisa Melunturkan Ketajaman Harus Waspada Buat Saudaraku Dokter Richard Lee Wahai Jadi Harus Paham Tentang Sengsor Dan Kimia Biasa Yang Pakai Kimia Begitu Dia Memakai Sarung Tangan Ya Pakai Sarung Tangan Alasanya Pesonya Digini Gini Itu Tiga Kali Gesek Yang Begini Besok Ketajamannya Akan Tumpul Hati Hati Juga Takutnya Kena Modus Ini Kalau Pemain Pemain Depus Pasti Tau Sejenis Kimia Apa Buat Ngerontokin Ketajaman Nah Gitu Aja Ya Sedur Sedur K Biar Pada Sadar Otaknya Sudah Yang Ngeblank Biar Tambah Waras Kita Harus Paham Cari Ilmu Yang Nyata Jata Jangan Yang Halu Ya Semangat Terus Buat Dokter Richard Lee Dokter Richard Lee Saya Mutuskan Berani Untuk Menerima Sayang Dara Dokter Richard Lee Kalau Memang Punya Keahlian Berhubung Saya Tidak Kebal Ya Saya Cukup Mendikum Dokter Richard Lee Adanya Sayang Dara Ini Jadi Kita Juga Tengah Lihat Hujur Di Dalam Pencak Silat Di Organisasi Yang Saya Ikutin Kita Tidak Pernah Diajarkan Ilmu Kebal Ya Ini Esat Ratih Kita Tidak Pernah Diajarkan Karena Di Dalam Esat Ratih Itu Sendiri Kita Bagar Ilmu Benzak Islat Sesuai Dengan Kodrat Iramanya Masing-masing Jadi Ketika Memang Dia Luka Luka Tapi Sebagai Mana Kita Sebagai Manusia Belajar Belah Diri Itu Misalkan Belajar Menghindar Setidaknya Lebang Tapi Setidaknya Tidak Selemah Pertama Sebelum Kita Ikut Pencak Silat Jadi Kita Belajar Pencak Silat Seperti Itu Kekuatannya Lebih Dari Sebelumnya Cara Menghindar Bukan Berarti Di Dalam Pencak Silat Ini Di Organisasi Saya Bukan Berarti Kita Diagarkan Ilmu Kembali Juga Kemindahan Penyakit Nah Ini Menarik Jadi Saya Juga Dulu Sering Mendengar Dukun Dukun Sering Menyindahkan Penyakit Kehewan Ada Keayam Keayam Ceman Yang di Reaction Tadi Itu Ditumbahkan Penyakit Kekambing Nah Tapi Dr. Chatling Sedas Kalau Ada Yang Bisa Menyindahkan Penyakit Kehewan Itu Jerawat Nah Jerawat Kelehatan Misalkan Jerawat Orang Ke Binatang Atau Kehewan Itu Kelihatan Jerawatnya Kalau Bisa Dipindahin Satu Menarik Kalau Saya Pribadi Punya Keahlian Seperti Itu Saya Ikut Kalau Memang Punya Keahlian Jadi Para Yang Ngakunya Bisa Para Dukun Yang Ngakunya Bisa Menyindahkan Penyakit Ini Katanya Kan Men Medis Yang Tidak Terlihat Nah Sekarang Pindahin Jerawat Itu Bisa Nggak Kalau Nenang Bisa Buktikan Ayo Kita Juga Sebagai Saya Juga Sebagai Praktisi Dola Diri Pencah Silat Tengah Ngelihat Apa Bisa Menyindahkan Penyakit Seperti Itu Dan Menjadi Tontonan Yang Pasti Jangan Sampai Apa yang Dilakukan Itu Adalah Menipu Masyarakat Karena Masyarakat Sudah Sakit Ditipu Juga Itu yang Sedih Tapi Kalau Memang Merasa Tidak Menipu Merasa Tidak Menipu Masyarakat Merasa Tidak Menipu Pasien Silahkan Buktikan Ke Dr. Richard Sekaligus Memang Wah Ini memang Kesempatan Saya Untuk Membuktikan Ini Bagus banget Dr. Richard Pertama Dapat Uang Kedua Kalian Bisa Membuktikan Kalau Memang Kalian Itu Benar-benar Jika Pemindahan Pengakit Nah Disini Pemuktian Kalian Kalau memang Tidak Berani Berarti Penuh Tanda Tanya Harus Dipertanyakan Harus Dipertanyakan Guys Bagaimana Menurut Kalian Jangan Juga Dilemparkan Kalau Berani Datang Kesini Kalau Berani Sama Ini Kalian Tidak Perih Melemparkan Ke Orang Lain Atau Menurut Datang Ketempat Orang Tersebut Ini Sudah Ada Sayang Bara Kalau Memang Berani Datang Ini Dr. Richard Lee Kalau Memang Berani Penduktian Tidak Tidak Usah Kita Lempar Tangan Tidak Usah Kita Menyuruh Orang Datang Ketempat Tersebut Sayang Baru 1 Miliar Gaji Pergilan 100 Juta Dr. Richard Lee Kita Para Meskiliat Sangat Mendukun Dr. Richard Lee Pokoknya Ditunggu Pidu Penduktiannya Buat Para Apa ya Spiritual Apa katanya Atau Dukun Semoga Dengan Abangnya Sayang Baru Ini Kita Bisa Melihat Kalau Memang Ada Yang Bisa Kita Kasih Atresya Kalau Memang Tidak Bisa Tanpa Alasan Ini Tidak